Terkait permasalahan yang menimpa institusi Polri, Komisi 3 DPR RI memanggil para petinggi korps baju coklat dalam rapat dengar pendapat yang digelar beberapa hari kemarin. Dalam rapat tersebut, Ahmad Syahroni selaku wakil ketua komisi menjadi satu di antara beberapa figur yang disorot netizen. Akan tetapi, publik masih banyak yang belum mengetahui kalau apa yang telah ia nikmati saat ini merupakan hasil kerja kerasnya yang semuanya dimulai dari bawah. Bahkan sempat menjalani profesi yang tak disangka-sangka sebelumnya. Penasaran setajir apa dia sekarang? Crazy Rich Tanjung Priok begitulah julukan yang melekat pada kelahiran 8 Agustus 1977 sebelum duduk di kursi Dewan Kehormatan yang menempuh jenjang pendidikan dasar dan mendengahnya di Tanjung Priok. Kehidupan yang serba terbatas kala itu membuatnya harus menjalani kehidupan di ibu kota dengan amat keras untuk membantu finansial keluarganya. Bahkan sempat menjadi tukang semir sepatu hingga menjadi sopir di dua perusahaan di rentan tahun 1998 hingga 2000 yaitu PT Niaga Gemilang Samudera dan PT Milenium Intis Samudera. Kinerjanya yang kala itu dirasa sangat bagus dan telah menguasai seluk-beluk bisnis di perusahaan tempat ia bekerja. Lantas membuat sosok pria yang juga pernah bekerja di sebuah kapal pesiar ini naik jabatan. Di tahun 2001 ia mulai menjadi staf operasional di PT Milenium Intis Samudera sebelum akhirnya dipercaya sebagai kepala operasional perusahaan yang sama. Setelah itu karirnya semakin melejit ketika menduduki jabatan sebagai direktur utama dan direktur operasional PT Sagakos Intek. Hingga pada akhirnya setelah memutuskan untuk keluar dari tempat ia bekerja dengan segudang pengalamannya dan belajar secara otodidak mengenai dunia bisnis bahan bakar minyak. Di tahun 2005 pria berpenampilan maco ini sukses mendirikan perusahaan sendiri yaitu PT Eka Samudera V, Nisusul PT Ruan dan Satya Abadi yang memiliki beberapa kapal tongkang pengangkut BBM. Tentu saja dengan bisnis tersebut Ahmad Syaroni bisa merauh penghasilan hingga miliaran dalam sebulan. Selain menggeluti bisnis di sektor bahan bakar minyak, ia juga diketahui memiliki usaha di sektor properti dan jual beli jam tangan mahal. Setelah sukses mendirikan perusahaan, lulusan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Bangsa ini lantas mencoba peruntungan baru di dunia politik. Tahun 2014 pada pemilihan umum legislatif di bawah bendera Parpol Nasdem, ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta III. Hingga kini ia dipercaya menjabat wakil Ketua Komisi III DPR RI. Berdasarkan laporan LHKPN-nya per tahun 2021, ayah dua anak ini memiliki total kekayaan yang mencapai 227,3 miliar rupiah. Tentu saja, nominal tersebut masih bisa terus bertambah. Seiring bisnisnya yang masih tetap berputar dan profesinya sebagai anggota Dewan. Dalam rincian kekayaannya, koleksi kendaraan mewah yang dimilikinya begitu sangat menggoda. Bahkan jumlahnya mencapai puluhan. Beberapa diantaranya ada Toyota Fortuner VRZ, buatan tahun 2017, dengan harga 522,5 juta rupiah. Di tengah kemajuan dunia otomotif yang kedepannya bakal mengusung kendaraan ramah lingkungan, ia juga telah memiliki sebuah mobil listrik asal Amerika Serikat, yaitu Tesla Model X yang masih cukup langka lalu-lalang di Indonesia. Harga mobil ini sendiri ditaksir mencapai 2,6 miliar rupiah. Di garasi rumahnya juga terdapat sport car dari pabrikan kuda jengkrak, Ferrari F360 Spyder, di mana harga jual mobil tersebut menembus kisaran 3 miliar rupiah. Koleksi mobil lain dari pabrikan serupa juga ada, Ferrari F458 yang dibanderol 5 miliar rupiah. Jika bosan mengendari mobil tadi, Doi masih punya pilihan lain sekelas Porsche 911 GT3 RS, di mana harga jual mobil tersebut mencapai 4 miliar rupiah. Padahal saat pertama kali ia beli, harganya masih menyentuh 5 miliar rupiah. Menurutnya, membeli mobil-mobil mahal merupakan salah satu bentuk investasi. Politisi yang kini menginjak usia 44 tahun ini juga rela membelanjakan hartanya, senilai 10 miliar rupiah lebih, demi membawa pulang mobil super cepat McLaren 720S. Selain beberapa mobil tadi, Ketua Pelaksana Ajang Formula E 2022 mendatang ini, sebenarnya masih punya banyak sekali koleksi mobil mahal. Namun yang sangat mencuri perhatian juga adalah beberapa koleksi mobil klasiknya. Mulai dari Mercedes-Benz 420 Eagle Cell tahun 1986, lalu ada juga Mercedes-Benz E320, hingga yang sangat memanjakan mata adalah Shelby Cobra. Wow! Tentu saja sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia, Ahmad Shahroni juga memiliki berbagai koleksi kendaraan roda dua, seperti yang pernah ia unggah di akun Instagramnya. Salah satu di antara motor-motor tersebut, ada tunggangan motorsport dari pabrikan Yamaha seharga 800 juta rupiah. Untuk tipenya sendiri tidak diketahui secara pasti. Ya, bisa jadi motor yang dimaksud adalah replika Yamaha YZF-R1. Soalnya Yamaha Motor Europe dan Yamaha Austria Racing, tim GYTR Pro Shop pernah membuat sepeda motor kelas wahi tersebut, dan menjual bebas untuk para konsumen penggila motor super cepat. Nah itu baru mengenai koleksi kendaraannya saja. Lalu bagaimana dengan aset lain? Usut punya usut, miliarder yang hobi bersepeda ini juga memilih ke-14 tanah dan bangunan yang nilainya sendiri mencapai 91,8 miliar rupiah. Sementara untuk hunian pribadi yang sering ia tempati, Ahmad Shahroni rupanya masih memilih untuk tinggal di sebuah gang di Tanjung Priuk, tempat ia dibesarkan. Meski berada di dalam gang, rumah bergaya minimalis miliknya memiliki fasilitas yang tak kalah dari rumah di kawasan elit. Soalnya dilengkapi dengan lift pribadi, kolam renang, ruang tamu, ruang keluarga, rooftop, beberapa kamar tidur, hingga dapur dan ruang makan, seperti yang terlihat saat Sultan Andara mengunjungi rumah miliknya. Politisi yang juga gemar mengoleksi berbagai macam action figure dengan harga selangit ini, juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 106,1 miliar rupiah, kas dan setara kas sejumlah 18,9 miliar rupiah, dan tercatat memiliki utang sebesar 23,96 miliar rupiah. Gaya hidup mewah juga kerap ditampilkan dalam kesehariannya, hal itu bisa dilihat dari berbagai koleksi jam tangan mahal yang dimilikinya. Mulai dari Richard Mill RM6702, RM7702 seharga 1,7 miliar rupiah, lalu ada Richard Mill 5301, Turbillon Pablo McDonough seharga 12 miliar rupiah, Richard Mill RM050, Gentot yang harga jualnya sendiri, menyentuh kisaran 17 miliar rupiah, dan tentunya masih banyak lagi. Wah, Sultan memang bebas ya bisa beli apa saja yang dia mau.